Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Polisi Ukraina menemukan ratusan mayat warga sipil di Kharkiv. Diketahui, Kharkiv merupakan wilayah timur laut negara itu yang baru-baru ini direbut kembali dari pasukan Rusia. Dia kepolisian setempat menduga mereka adalah korban kekejaman perang dari pasukan Rusia. Selain mayat, polisi juga menemukan puluhan tempat yang diduga sebagai ruang penyiksaan. Kepala Departemen Investigasi Polisi Regional Kharkiv, Serhi Bolhinov, menyebutkan jumlah mayat yang ditemukan mencapai 534. Dari jumlah tersebut, 226 di antaranya adalah perempuan dan 19 anak-anak. Menurut Bolhinov, sebagian besar mayat ditemukan di tempat yang disebut sebagai situs pemakaman masal di kota Izium, Kharkiv. Diketahui kota Izium digunakan sebagai landasan peluncuran senjata oleh pasukan Rusia. Kota tersebut direbut kembali oleh pasukan Ukraina dari penduduk Rusia pada September lalu. Selain menemukan ratusan mayat, Bolhinov mengklaim pihaknya juga menemukan puluhan tempat yang diduga sebagai ruang penyiksaan. Ia menuduh para tawanan perang disiksa dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Kemudian polisi juga masih menyelidiki soal dugaan pemerkosaan terhadap para tahanan perempuan. Adapun seluruh temuan ini merupakan rangkaian dari penyelidikan kejahatan perang yang dilakukan pasukan Rusia di Ukraina. Sejak kemarin, Rusia dituduh melakukan kejahatan perang dengan menembaki warga sipil tak berdosa. Hal itu terungkap dari banyak mayat warga sipil yang ditemukan di kota Puja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!